Bakti Pendekar Binal Jilid 27 Rambut Bukaat sudah kusut dan sebagian melambai pada jidatnya yang pucat itu, namun pipinya justru bersemu merah oleh rangsangan jiwanya yang bergolak itu. Bukaat telah merasakan yang lemtian memang mahasakti, barang siapa ingin melawan pendekar besar itu dengan serangan keras lawan keras berarti orang itu sudah bosan hidup dan mencari mampus sendiri. Ia yakin setiap pukulan sendiri sangat dahsyat dan tajam seperti paku, tapi daya pukulan yang lemtian justru keras seperti palu yang tidak kenal ampun, palu yang tidak kenal kasihan dan terus menghantam ke arahnya. Lambat laun ia merasa paku itu hampir terpalu masuk ke tanah. Napasnya mulai sesak, tapi pukulan godam yang lemtian masih terus mendesak, makin lama makin dahsyat. Ia menyadari keadaan yang gawat, ia tahu sekali ini yang lemtian pasti tidak kenal ampun lagi padanya, tapi ia pun tidak putus asa, ia tidak kenal menyerah, asalkan dia masih tetap bernepas, betapapun ia harus bertempur sampai detik penghabisan, sebelum ajal dia pantang mundur. Di luar dugaan, pada detik yang menentukan mati hidupnya itulah, sekonyong-konyong yang lemtian malah melompat mundur sambil membentak, berhenti. Padahal dengan sekali dua kali pukulan lagi hoa bukoat dapat dibinasakan, tapi yang lemtian mendadak malah berhenti menyerang. Tentu saja bukoat melengak. Mengapa kau minta berhenti tanyanya dengan napas terengah-engah? Dengan sorot metu yang tajam yang lemtian menatapnya dan menjawab dengan sekata demi sekata, meski selama ini belum pernah ku dengar nama Tong Sian Sing dan juga tidak percaya di dunia ini terdapat orang demikian, tapi kini ku percaya apa yang kau katakan memang tidak berdusta. Oh bukoat bersuara perlahan. Tentunya kau heran mengapa mendadak aku percaya kau tidak berdusta? Ya, memang rada heran. Sebab kalau kau berdusa tentu hatimu gelisah. Seorang yang berhenti gelisah tidak mungkin sanggup melancarkan daya serangan sedasyat ini. Bukoat terdiam sejenak, tiba-tiba ia menengadah dan tertawa, katanya, Baru sekarang kau bilang percaya padaku, apakah tidak merasa terlambat? Jika kau merasa ucapanku tadi merupakan penghinaan padamu, baiklah di sini ku nyatakan penyesalanku, ucap yang lemtian dengan suara berat. Kembali bukoat terdiam sejenak, akhirnya ia menghela nafas dan berkata, Kalau salah berani mengaku salah tanpa sangsi, yang lemtian benar-benar seorang ksatria sejati, benar-benar sukar disamai orang lain. Sekalipun Caihai ada hasrat mengadu jiwa denganmu kini mau tak mau harus ku batalkan. Tapi ini tidak berarti ku berhenti sampai di sini saja bentak yang lemtian. Bukoat melengat, tanyanya, mengapa? Biarpun kau tidak berdusta, namun tetap tak dapat ku lepaskan pergi, aku tetap hendak menahan kau. Sebab apa? tanya bukoat. Peduli siapa dia Tong Sian Sing yang kau sebut itu, yang pasti dia ada hubungannya denganmu bukan? Ya, jawab bukoat setelah berpikir. Dia menahan Kang Siawhai, bukankah demi kau? Aku tidak pernah minta dia bertindak begitu, tapi memang begitulah maksud tujuannya. Itu dia bentak yang lemtian. Lantaran dia menahan Kang Siawhai, maka aku pun hendak menahan kau. Setiap saat ia membebaskan Kang Siawhai, pada saat itu juga akan ku bebaskan kau, ia melangkah maju dan berteriak dengan beringas, dan bila Kang Siawhai dibunuhnya, segera pula kau kubunuh. Air muka bukoat tampak berubah, tapi ia menghela nafas pula dan berkata, Ya, ucapanmu ini memang juga adil. Tindak tanduk orang Sian selamanya adil, seru yang lemtian. Tapi ucapanmu terhadap Nona Titeramat tidak adil, jengek bukoat. Dia, diakan, sampai di sini mendadak diketahuinya si Nona sudah tidak kelihatan lagi. Bayangannya, Nona yang hatinya telah remuk redam itu entah sejak kapan sudah pergi. Kau mau tinggal di sini dengan sukarlah atau harus kupaksa bentak Yan Lentian. Air muka bukoat tampak pucat menghijau, ucapnya tegas, Sekalipun sekarang kau suruh aku pergi juga aku takkan pergi. Yan Lentian jadi melengak malah, tanyanya, sebab apa? Sebab kalau terjadi apa-apa atas diri Tisimlan, maka meski kau dapat membiarkan diriku juga aku takkan melepaskanmu. Hahaha, bagus, bagus Yan Lentian bergelak tertawa, Jadi sebelum kutemukan Tisimlan dan Ceng Xiaohai, agaknya kita berdua tidak boleh berpisah, begitu? Ya, jawab bukoat. Di tempat lain saat itu Tong Sian Sing telah membawa Xiaohai Ji melayang pula ke atas pohon. Pohon itu rada lebar dengan dedaunan, pucuk ternyata cukup kulit dan memegas sehingga kuat untuk menahan bobot satu-dua orang. Tong Sian Sing menaruh Xiaohai Ji di pucuk pohon situ, Kedaunan pohon yang lebat hanya tertekan dan ambles sedikit ke bawah, tubuh anak muda itu lantas seperti terbungkus oleh selimut daun, kecuali burung yang terbang di udara rasanya sukar ditemukan orang meskipun dipandang dari sudut manapun juga. Meski badan tak dapat bergerak, tapi wajah Xiaohai Ji masih tersenyum-senyum, katanya, sungguh suatu tempat sembunyi yang sangat baik. Memangnya sudah beberapa hari aku kurang tidur, tampaknya sebentar aku dapat tidur dengan enak dan nyaman. Paling baik kalau kau tidur dengan jujur, jengek Tong Sian Sing. Apakah engkau akan pergi tanya Xiaohai Ji? Tong Sian Sing hanya mendengu saja. Engkau ini sungguh nyentrik dan juga gemar kebersihan, ku tahu engkau tak mungkin selalu menjaga diriku, kata Xiaohai Ji dengan tertawa. Tapi kau pun jangan harap kabur, jengek Tong Sian Sing. Setiap hari akan ku tengok kau ke sini, bila urusan di sini sudah ku bereskan, akan ku bawa kau ke suatu tempat yang lebih aman. Satu jari saja tak dapat bergerak, sekalipun kau taruh diriku di tengah jalan juga aku tak dapat kabur, ujar Xiaohai Ji. Hektometer, asal tahu saja, jengek Tong Sian Sing. Bola mati Xiaohai Ji berputar, katanya pula, tapi kalau mendadak hujan, wah, lalu bagaimana? Sedangkan badanku biasanya kurang sehat, bila kena air hujan akan segera jatuh sakit. Sakit saja tidak jadi soal, celakalah jika kesehatanku jadi rusak, tentu hal ini akan merusak nama baikmu pula. Padahal kau sudah berjanji takkan membiarkan aku terganggu seujung rambut pun, ingat tidak? Sakit apapun yang menghinggapi dirimu pasti akan ku sembuhkan, ucap Tong Sian Sing. Xiaohai Ji berpikir sejenak, lalu berkata pula, tapi bobot tubuhku lebih berat daripada kebau, bila dahan pohon ini tidak kuat dan mendadak patah, tentu aku akan terbanting ke bawah. Kalau lenganku patah atau pahakku retak umpamanya, apakah kau pun sanggup menyambung dan menyembuhkannya? Sekalipun dahan pohon ini patah satu-dua batang juga kau takkan terjatuh ke bawah, ujar Tong Sian Sing. Metu Siohai Ji terbelalak lebar, katanya, tapi kalau ada burung besar sebangsa alang dan sebagainya kebetulan terbang di atas kepala ku atau hinggap di pohon ini, lalu biji mataku disangkanya sebagai telur burung terus dipatuknya, nah, apakah kau sanggup mengganti mataku? Persetan, mengapa kau begini cerwet dan suka membuat sebal? Hihi, aku memang tidak punya kepandayan lain kecuali membuat sebal orang. Jika merasa sebal, kenapa tidak kau bunuh saja diriku? Orang mati tentu tak bisa cerwet dan bikin sebal padamu. Selama hidup Tong Sian Sing memang tidak pernah ketemu orang yang begini menjemukan, bila orang lain tentu sejak tadi sudah disembelihnya. Tapi Sio Hai Ji justru adalah orang yang tidak mungkin dibunuhnya, bisa jadi satu-satunya orang yang tidak boleh dibunuh olehnya. Maka tantangan Sio Hai Ji tadi membuat Tong Sian Sing bertambah gemas, saking kekinya sampai tubuhnya gemetar, terpaksa ia keluarkan sepotong sapu tangan dan ditutupkan pada muka Sio Hai Ji, katanya dengan bengis, nah, begini saja bagaimana? Sio Hai Ji mengisap nafas kenyang-kenyang, katanya dengan tertawa, ehm, alangkah harumnya sapu tanganmu ini, jangan-jangan benda tanda mata pemberian seseorang nona cantik. Kenapa tidak tutup mulutmu bentak Tong Sian Sing dengan gusar? Jika kau tutup Hiyatsu Bisuku, kan segera aku tak bisa bicara lagi? Tapi tentunya kau pun tahu bahwa Hiyatsu Bisu tidak boleh ditutup hingga lebih tiga jam, kalau tidak orangnya bisa mati kaku. Andaikan kau tutup aku hingga bisu, maka setiap tiga jam engkau harus datang ke sini untuk menyegarkan diriku, dan ini rasanya akan membuatmu bertambah sebal. Tidak sedikit juga kau ketahui, ucap Tong Sian Sing dengan gemas. Selain itu, ada pula suatu care yang tidak begitu menyebalkan, Sio Hai Ji sengaja merandek sejenak, lalu menyambung, yaitu, jalan paling baik adalah pergi. Begitu engkau tinggal pergi, maka apapun yang kukatakan tentu tak terdengar lagi, kan care ini paling baik bagimu. Tanpa menunggu lagi segera Tong Sian Sing melayang turun ke bawah. Sio Hai Ji sengaja menghela nafas dan bergumam pula, akhirnya pergi juga dia, mudah-mudahan saudara baik hati itu tidak cepat-cepat datang agar aku dapat tidur sebentar di sini. Belum habis ucapannya, tahu-tahu Tong Sian Sing sudah melompat lagi ke atas dan menarik sapu tangan yang menutupi muka Sio Hai Ji itu, bentaknya dengan dengis, siapa saudara baik hati yang kau maksudkan itu? Wah, apa yang kukatakan telah kau dengar Sio Hai Ji berlagak kaget. Dalam jarak ratusan tombak biarpun suara daun jatuh juga tak dapat mengelab dobi metle, teling aku, jengek Tong Sian Sing. Kau sembunyikan diriku di tempat selebat ini, siapapun tak dapat melihat aku, mana ada orang yang mampu menolongku? Tadi aku cuma omong iseng saja. Tong Sian Sing juga tidak percaya ada orang akan menolongnya, tapi jawaban Sio Hai Ji ini membuatnya curiga pula, segera ia menghardik, ayo, mau bicara tidak? Sio Hai Ji berkedip-kedip jawabnya, kau ingin aku bicara apa? Kau bilang siapa akan datang menolongmu? Tiba-tiba Sio Hai Ji tertawa, jawabnya, masa engkau sendiri tidak tahu. Tong Sian Sing termenung sejenak, katanya kemudian, ya, betul, bisa jadi Hoa Bukaat akan datang ke sini. Tanpa bicara lagi, segera ia angkat Sio Hai Ji terus melayang turun. Ia mengira dirinya cukup cerdik, tak taunya diam-diam Sio Hai Ji sedang tersenyum geli. Hakikatnya Sio Hai Ji tidak pernah berharap akan datang orang untuk menolongnya, dia hanya tidak suka ditinggalkan di atas pohon, sebab ia tahu bila mana tertinggal di situ, maka kesempatan buat kabur boleh dikatakan dia il, terpaksa ia berusaha menggoda Tong Sian Sing hingga merasa kesal dan meleng, maka kesempatan kabur baginya tentu akan terbuka. Bicara tentang ilmu silat jelas Sio Hai Ji bukan tandingan Tong Sian Sing, tapi kalau soal mengadu akal, biarpun dua orang Tong Sian Sing juga bukan lawan Sio Hai Ji. Matelumlah, Tong Sian Sing ini sudah biasa memerintah dan dipuja, pada hakikatnya tiada seorang pun yang berani cari perkara padanya, maka dalam urusan tipu akal begitu sama sekali tak pernah dipelajarinya. Maka ia menjadi ragu-ragu pula setelah membawa Sio Hai Ji ke bawah. Aku hendak kau bawa ke mana tanya Sio Hai Ji. Hektometer Tong Sian Sing hanya mendengus saja. Betapapun engkau kan tidak dapat berdiri saja di sini dengan memondong diriku. Hektometer kembali Tong Sian Sing mendengus. Sudah beberapa hari aku tidak mandi, apakah bau badanku tidak kecut? Belum habis ucapan Sio Hai Ji, mendadak Tong Sian Sing mengendurkan tangannya. Beluk, kontan Sio Hai Ji terbanting ke tanah. Aduh! Wah, celaka, tulangku patah jerit Sio Hai Ji sengaja. Mendadak sebelah kaki Tong Sian Sing menendang tulang paha anak muda itu sehingga setengah badan bagian bawah dapat bergemerak. Bentaknya segera, ayo berdiri, berjalan ikut aku. Sio Hai Ji merasa kedua kakinya sudah dapat bergerak, tapi ia sengaja merintih. Aduh, sakitnya. Tulangku patah, mana bisa berdiri lagi? Wah, tampaknya engkau harus memondong aku lagi. Memangnya tulangmu terbuat dari apa? Sekali jatuh lantas patah dan perat Tong Sian Sing dengan gusar. Seumpama tidak patah lantaran jatuh, kena tendanganmu tadi pasti patah. Aduh, sakit sekali begitulah Sio Hai Ji sengaja menjerit-jerit. Sinar matah Tong Sian Sing tampak gemerdep, akhirnya ia bertanya, apakah benar-benar patah? Jika tidak percaya boleh engkau merabahnya sendiri, aduh rintih Sio Hai Ji. Tong Sian Sing jadi ragu-ragu, tapi akhirnya ia berjongkok hendak memeriksa tulang betis anak muda itu. Salah, bukan di situ, ucap Sio Hai Ji. Habis mana? Sini, bagian atas. Tong Sian Sing lantas merabah bagian pahanya. Tapi Sio Hai Ji berucap pula. Bukan, bukan situ, naik lagi ke atas sedikit. Sekonyong-konyong tangan Tong Sian Sing ditarik kembali seakan-akan kena dipagut tular. Tertampak dia berdiri mematung di situ dengan dada berombak. Hihi, mengapa merabah saja tidak berani, memangnya engkau ini perempuan Sio Hai Ji nyap-nyap dengan tertawa. Tutup mulutmu bentak Tong Sian Sing. Sio Hai Ji melelet lidah, ucapnya dengan tertawa, engkau menghendaki aku tutup mulut, umpama engkau tidak suka menutup hiat cu di suku, kan dapatkan sumbat mulutku dengan kain. Tong Sian Sing jadi melengak, ia pikir memang betul juga ucapan anak muda itu. Tapi lantaran hal itu lebih dulu dikatakan sendiri oleh Sio Hai Ji, jika dia turut melakukannya, kan malu? Terpaksa Tong Sian Sing hanya mendengu saja, katanya, Hektometer, untuk apa ku sumbat mulutmu? Aku justru ingin mendengar ocahanmu. Sio Hai Ji mengikik tawa, katanya, Hihi, tak tersangka ocahanku sedemikian merdu sehingga menarik perhatianmu. Jika kau suka mendengarkan, kenapa tidak duduk saja agar kita dapat mengobrol lebih asik. Tong Sian Sing menatap anak muda itu dengan mendulik, ia benar-benar mati kutu. Biasanya ia merasa tiada sesuatu urusan di dunia ini yang tak dapat dibereskan olehnya, tapi kini dia justru menghadapi suatu urusan pelik. Tadinya ia merasa tiada seorang pun di dunia ini yang tak dapat dilayani olehnya, siapa tahu justru ada seorang Kang Sia Ho Hai yang membuatnya kepala pusing. Untuk pertama kali selama hidupnya dia merasa sakit kepala. Sementara itu Yan Lentian dan Hoa Bu Koat telah meninggalkan hutan bunga itu. Dia tidak menutup hiatu anak muda itu, dia tidak perlu sangsi, ia tahu sekali Bu Koat menyatakan tidak akan pergi, maka pasti juga takkan pergi. Kemana kah perginya Tisim Lan tiba-tiba Bu Koat bertanya. Apakah engkau tidak melihatnya? Tidak, jawab Yan Lentian. Bu Koat mendungak dan menghela nafas perlahan, katanya, saat ini Kang Sia Ho Hai entah berada di mana? Bilakah dia terjatuh di tangan Tong Sian Sing itu? Semalam. Jadi sudah seharian dia berada dalam cengkeramannya. Yan Tai Hiap jangan khawatir, Tong Sian Sing pasti takkan melukai dia. Dari mana kau tahu? Ada ucapan sementara orang, tidak perlu pakai alasan apapun, tapi cukup dapat dipercaya. Yan Lentian termenung sejenak dan mengangguk perlahan, katanya kemudian, tapi di dunia Kang Wau ini mana ada seorang Tong Sian Sing segala? Orang yang berkepandaian setinggi itu, mengapa selama ini tak pernah ku dengar? Apakah, apakah kau tahu asal usulnya? Cai Ha Cuma tahu ilmu silatnya sangat tinggi, tapi juga tidak tahu asal usulnya. Hektometer, jika tidak keliru dugaanku, dia pasti penyamaran orang lain. Tapi siapakah gerangan di dunia ini yang memiliki ilmu silat setinggi itu? Umpamanya Iho Akyong Chu. Bu Koat tersenyum tak acuh, ucapnya, untuk apa guruku menyamar sebagai orang lain? Untuk apa pula guruku mengelabui diriku? Apa manfaatnya bagi beliau? Memangnya Yan Tai Hiap dapat mengemukakan sesuatu alasannya. Ya, memang tidak. Yan Lentian menghela nafas panjang, sejenak kemudian ia menyambung pula, eh, dapatkah kau perkirakan kemana Tong Sian Sing itu akan membawa si O Hai Ji? Bu Koat juga menghela nafas panjang, kemudian menjawab, Cai Hei juga tidak dapat memperkirakannya. Saat itu si O Hai Ji sudah teridur. Tong Sian Sing telah membawa si O Hai Ji ke kamarnya di hotel itu. Selain tempat ini kemana lagi dia harus membawa anak muda itu? Berbaring di tempat tidur yang nikmat, si O Hai Ji sedang ngorok dengan nyenyaknya, Tong Sian Sing terpaksa menunggunya dengan duduk di kursi dan berdiam seperti patung. Selain ini sesungguhnya dia memang tidak tahu apakah ada care yang lebih baik. Dilihatnya pernapasan anak muda itu sangat teratur, tampaknya tidur dengan sangat tenang dan amat nyenyak. Laksana seorang anak kecil yang tidur di sisi seng ibu, ujung mulutnya tampak mengulung senyum pula. Di waktu sadar wajahnya penuh daya pikat dan penuh sifat yang cerdik dan binal. Kini dalam keadaan tidur, mukanya telah berubah menjadi polos dan suci seperti anak bayi. Memandangi wajah yang cakap dan polos itu, memandangi bekas luka yang selamanya tak dapat dihapuskan di mukanya itu, mendadak sekujur badan Tong Sian Sing jadi gemetar. Begitu kencang tangannya mencengkeram sandaran kursinya, sorot matanya yang dingin tadi mendadak berubah membara, seperti penuh rasa derita dan juga seperti penuh rasa dendam dan benci. Prak, mendadak sandaran kursi yang terbuat dari kayu jati itu kena di remasnya hingga wancur. Sio Hai Ji terjaga bangun, ia membuka mata perlahan-lahan, sambil mengucap matanya ia tertawa kepada Tong Sian Sing, tanyanya, Lamakah tidurku? Tong Sian Sing menarik napas dalam-dalam, jawabnya kemudian, ya, cukup, cukup lama sedapatnya dia membuat suara sendiri sewajarnya, tapi terasa rada gemetar. Apakah engkau duduk menjaga diriku sejak tadi? Hektometer Tong Sian Sing mendengus. Meski tubuh Sio Hai Ji tak dapat bergerak, tapi kaki bisa bebas berjalan, sekali melejit dia lantas melompat turun tempat tidur, katanya dengan tertawa, Wah, ku kangkangi tempat tidurmu, sehingga engkau tidak dapat tidur, sungguh aku sangat menyesal. Tong Sian Sing menatap kaki anak muda itu dan bertanya dengan bengis, kakimu tidak cebera. Sio Hai Ji hanya angkat pundak tanpa menjawab, lalu hendak melangkah keluar. Hendak kemana kau bentak Tong Sian Sing. Sio Hai Ji menyengir, jawabnya, ada suatu kebiasaanku, begitu bangun tidur harus, harus kekakus. Tidak boleh pergi bentak Tong Sian Sing. Wah, payah keluh Sio Hai Ji. Kalau telanjur keluar di celana, kan bau? Kau, kau berani teriak Tong Sian Sing, hampir-hampir saja ia berjingkrak. Dengan tenang Sio Hai Ji menjawab, betapapun lihai dan betapapun buasnya seseorang, sekalipun dia sanggup membunuh orang dan membakar rumah, tapi apa mampu membuat orang agar tidak berat? Mendelik matahat Tong Sian Sing seakan-akan berapi, saking dongkolnya. Tapi Sio Hai Ji tetap acuh-ta'acuh, katanya dengan tertawa, jika engkau melarang aku berat, ku kira cuma ada satu jalan, yaitu segera bunuh diriku. Kalau tidak, wah, aku tidak tahan lagi perut ini, sambil bicara sembari memegangi perut dan segera hendak berjongkok di situ. Keruan Tong Sian Sing serba salah, cepat ia berteriak, tidak, tidak boleh di situ. Jadi aku boleh keluar, tanya Sio Hai Ji. Tong Sian Sing membanting kaki dan berteriak, ya, gelinding keluar sana. Tanpa disuruh lagi, Sio Hai Ji terus berlari-lari kecil keluar dengan setengah berjongkok. Serunya dengan tertawa, jika engkau tetap sangsi, silakan menunggui aku di luar kakus. Tong Sian Sing memang benar tidak percaya, padanya, ia benar-benar berjaga di luar kakus. Sebenarnya Tong Sian Sing ini mempunyai sifat istimewa, sifat nyentrik, yaitu suka pada kebersihan. Benda yang pernah disentuh orang lain pasti tidak sedih di jamahnya dengan jari sekalipun. Selama hidupnya juga belum pernah bersantap satu meja dengan orang lain. Di rumahnya, siapapun yang melihat dia pasti munduk-munduk penuh hormat, bahkan bernafas pun tidak berani keras-keras. Sungguh mimpi pun tak pernah terpikir olehnya bahwa hidupnya ini ternyata bisa juga berdiri di luar kakus, menunggui orang berat. Tunggu punya tunggu, sampai agak lama barulah Sio Hai Ji keluar sambil menggosok-gosok perutnya. Manusia manapun juga, bila mana habis menunaikan tugas dari kakus, tentu rasanya menjadi enteng dan lega. Begitu pula Sio Hai Ji, ia tersenyum-senyum puas. Namun Tong Sian Sing hampir gila saking kekinya, bentaknya murka, apakah kau mampus di dalam? Jangan marah-marah dulu, dengarkan penjelasanku, jawab Sio Hai Ji dengan cengar-cengir. Matelumlah, simpanan selama beberapa hari, kalau dikuras sekaliguskan perlu waktu cukup lama. Saking gusarnya sehingga Tong Sian Sing hanya galeng-galeng kepala dan tidak sanggup bicara lagi, terpaksa ia melengos ke arah lain. Dan setelah perutku dikuras, simpanan lama sudah bersih, kini perlu diberi persediaan baru lagi, ayolah kita pergi makan ajak Sio Hai Ji dengan tertawa. Ap, apakah kamu teriak Tong Sian Sing dengan gusar? Makan dan berakan urusan yang jamat, kenapa mesti heran ucap Sio Hai Ji tertawa? Memangnya engkau tidak pernah mendengar bahwa setiap orang harus makan nasi? Setelah terdiam sejenak, mendadak Tong Sian Sing mendengus, tidak, meski aku tak dapat melarang kau masuk, masuk kakus, tapi dapat kularang kau makan. Aku tidak boleh makan tanya Sio Hai Ji. Bila aku beri makan baru boleh kau makan, kalau tidak kau harus tutup mulut, paham tidak bentak Tong Sian Sing dengan bengis. Sio Hai Ji berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, tapi mulut tumbuh di mukaku sini, bukan? Hektometer dengus Tong Sian Sing. Sebab itulah, bila mana aku ingin makan dan engkau harus memberi makan, kalau tidak, selamanya juga aku takkan makan. Apabila aku mati kelaparan, maka rencanamu jadi berantakan. Nah, engkau paham tidak? Mendadak Tong Sian Sing melompat maju, ia cengkeram leher baju Sio Hai Ji dan berteriak, kau, kau berani bicara kera begini padaku? Sio Hai Ji nyekikik, ucapnya, meski aku bukan tandinganmu bila berkelahi, tapi untuk membuat diri sendiri mati kelaparan, memangnya kau dapat melarangku. Untuk sejenak Tong Sian Sing melenggong, akhirnya ia menggentakan tubuh anak muda itu sambil membanting kaki sendiri, katanya, ikut sini. Bukan aku yang ikut padamu, tapi engkau yang ikut padaku, ucap Sio Hai Ji tertawa. Apapun yang inginku makan terpaksa harus kau bayar, kalau tidak, aku akan mogok makan saja. Saking dongkolnya sampai badan Tong Sian Sing terasa gemetar, terpaksa ia pura-pura tidak mendengar rocehan anak muda itu. Di tempat lain, dengan sendirinya Yan Leng Tian dan Hoa Bu Kua tidak dapat menemukan Tisim Lan dan lebih-lebih tidak dapat menemukan Sio Hai Ji. Setelah berkeliling Kian Kemari tanpa tujuan, mendadak Yan Leng Tian berkata, kau minum Arab tidak? Boleh juga, jawab Bu Kua tersenyum. Marilah kita minum beberapa cawan ajak Yan Leng Tian. Mereka lantas masuk ke kota. Banyak juga restoran di kota ini, ucap Yan Leng Tian. Masakan daerah Kang Soh dan Ciak Kang mengutamakan manis, masakan utara hambar, lebih baik masakan sujuan yang beraneka ragam cita rasanya, ya asin, ya guih, ya pedas, itu baru cocok bagi selera seorang lelaki sejati. Bagaimana pikiran Bu? Untuk itu, di sebelah sana ada sebuah restoran yang cukang, konon ada koki ternama dengan berbagai masakan yang terkenal, kata Bu Kuaat. Sementara itu pasar malam belum lagi bubar, orang berlalu-lalang masih cukup ramai, restoran yang cukang itu juga penuh dengan tetamu. Kang Piat Ho sedang minum arak sendirian di situ. Kejadian yang membuatnya kesal selama dua hari ini sesungguhnya terlalu banyak, urusan Xiao Hai Ji, persoalan Ho Abu Kuaat dan, tentang anaknya, yaitu Kang Giyok Long, sampai saat ini ternyata belum pulang. Tiba-tiba seorang lelaki berlari ke atas loteng restoran itu, begitu tergesa-gesa sehingga dua kursi ditumbuknya hingga terguling, tampaknya dia begitu cemas, setiba di depan Kang Piat Ho lelaki itu lantas berbisik, Hoa Kong Chu datang. Di mana tanya Kang Piat Ho. Di bawah, tampaknya juga akan naik ke sini, lapor orang itu. Sendirian. Bersama seorang lelaki rada jangkung dengan pakaian yang rombeng, tampaknya seperti. Belum habis penuturan orang itu, air muka Kang Piat Ho tampak berubah pucat. Mendadak ia berbangkit, katanya dengan suara gemetar, lekas, lekas berusaha mengalangi mereka sejenak. Namun pada saat itu Hoa Bu Koat dan Yan Lentian sudah muncul di atas loteng, bahkan sudah dapat melihatnya. Dengan tersenyum Hoa Bu Koat lantas mendekati Kang Piat Ho. Sambil memegangi meja, hampir saja Kang Piat Ho tidak sanggup berdiri tegak saking kejutnya. Tak tersangka Kang Heng juga berada di sini, terdengar Bu Koat menyapa. Ya, iya, jawab Kang Piat Ho tergagap. Matanya menatap lurus ke arah Yan Lentian, kerongkongan terasa kering dan kaki terasa lemas, saking takutnya nyalinya seakan-akan pecah. Yan Lentian juga memandangnya beberapa kejap, tiba-tiba ia berkata dengan tertawa, barangkali inilah Kang Lentai Hiap Kang Piat Ho yang termasur di dunia Kang Ho akhir-akhir ini. Ah, ti, tidak berani, jawab Kang Piat Ho. Baiklah, kita duduk bersama dan minum beberapa cawan, ucap Yan Lentian. Segera ia menarik sebuah kursi dan duduk. Tapi terasa mangkuk dan cangkir di atas meja sama bergetar tiada berhenti, kiranya sekujur badan Kang Piat Ho masih terus gemetar. Mengapa Kang Heng tidak duduk tanya Yan Lentian? Segera Kang Piat Ho duduk dengan tegak kaku. Meski orang Sian sudah lama tidak menjelajah Kang Ho, tapi sudah lama pula ku dengar nama harum Kang Heng, sekarang harus kita habiskan tiga cawan bersama, kata Yan Lentian dengan tertawa. Cepat Kang Piat Ho menuang tiga cawan dan berkata, biarlah wampu menyuguh satu cawan kepada Yan Tai Hiap. Kang Piat Ho sengaja mengalingi mukanya dengan cawan, dalam hati ia bertambah was-was. Pikirnya, agaknya Kang Siao Hai belum memberitahukan padanya mengenai diriku, tapi mengapa dia tidak, tidak kenal aku lagi? Padahal selama 20 tahun wajahku kan tidak berubah banyak dari balik cawan. dia mencoba mengintip muka Yan Lentian, lalu membatin pula, tapi wajahnya ternyata sudah banyak berubah, sungguh aneh, jangan-jangan, jangan-jangan. Mengapa Kang Heng tidak habiskan isi cawanmu? Tiba-tiba terdengar Yan Lentian menegur. Lekas-lekas Kang Piat Ho menenggaknya hingga habis, lalu berkata dengan terbahak-bahak, Wampu juga sudah lama mengagumi nama kebesaran Yan Tai Hiap, tidak nyana sekarang dapat bertemu, sungguh sangat beruntung. Betul, kita baru bertemu pertama kali dan harus minum sepuas-sepuasnya, ucap Yan Lentian dengan tertawa. Kata baru pertama kali, membuat Kang Piat Ho bertambah heran, diam-diam ia pun menghela nafas lega. Serunya dengan terbahak-bahak, haha, memang harus minum sepuas-puasnya, sebelum mabuk takkan berhenti. Bagus, sebelum mabuk takkan berhenti tukas Yan Lentian sambil tertawa. Hai, pelayan bawakan arak 30 kati lagi. Sementara itu Tong Sian Sing terpaksa harus mengiringi Xiao Hai Ji keluar hotel lagi untuk makan. Malam sudah larut, jalanan sudah sepi, toko-toko di kedua sisi jalan hampir seluruhnya sudah tutup. Seperti pelancongan saja Xiao Hai Ji berjalan kian kemari dengan gembira. Ucapnya dengan tertawa, jangan khawatir, biarpun rumah makan tutup semua, asalkan kau berani membuang uang, setan saja dapat disogok, apalagi rumah makan, mustahil takkan membuka pintu. Di sini juga ada rumah makan. Nah, gedorlah pintunya, kata Tong Sian Sing dengan menahan rasa dongkolnya. Rumah makan ini pakai merek Sam Hollow, khusus menjual masakan Kang Soh dan Ciat Kang, tidak cocok bagiku. Eh, ada lagi sebuah rumah makan di situ, pakai merek Cia Pak Peng, packing asli, yang dijual pasti masakan packing, aku pun tidak cocok. Mengapa tidak cocok omel Tong Sian Sing dengan gusar? Soalnya masakan Kang Soh dan Ciat Kang mengutamakan hidangan laut, masakan sebangsa udang dan kepiting tentunya tidak segar lagi kalau sudah larut malam begini, tutur Xiao Hai Ji. Sedangkan masakan utara banyak memakai bawang berambang, aku pun tidak suka. Habis apa, apa yang hendak kau makan tanya Tong Sian Sing dengan geregetan? Kukira masakan sujuan paling cocok bagiku, ya asin, ya pedas, jika makan sampai mandi keringat, nah, itulah baru namanya makan enak. Apakah kau tidak dapat makan seadanya bentak Tong Sian Sing gemas? Tidak, tidak bisa, urcap Xiao Hai Ji dengan sungguh-sungguh. Seorang boleh disebut kurang baik terhadap teman, tapi jangan sekali-kali membuat susah perut sendiri. Sebab, di waktu engkau sedang sial, maka teman-teman itu akan lari semua dan menjauhimu, sedangkan perut pasti takkan berbuat demikian, selamanya dia akan ikut bersamamu. Dengan gemas Tong Sian Sing melototi anak muda itu, selang sejenak baru berkata dengan perlahan, setiap orang di dunia ini sama takut, padaku, mengapa, mengapa kau tidak takut?